untuk pemecahan suatu masalah seperti itu oke gitu ya secara analitis kemudian yang selanjutnya adalah secara apa nih secara vertikal atau secara lateral kalau vertikal jadi bagaimana nih vertikal vertikal itu kan lurus ya biasa dari atas ke bawah atau bawah ke atas tapi biasanya kalau vertikal itu dari bawah ya bawah ke atas seperti itu ya untuk fungsi laporan vertikal sendiri untuk vertikal sendiri ada laporan yang laporan yang berasal dari bawah menuju ke atas gitu ya jadi memang ini biasanya laporan ini di umum ya memang kalau laporan vertikal ini umum ketika atasan meminta laporan dari bawah atau memang bawahan harus melaporkan atau bertanggung jawab melakukan pertanggung jawaban kepada kegiatan gitu ya untuk dilaporkan kepada atasan itu laporan vertikal seperti itu jadi untuk lebih apa ya satu sebagai pertanggung jawaban seperti itu pertanggung jawaban atau sebagai sebuah kontrol kontrol dalam manajemen gitu kan laporan dari bawah ke atas seperti itu terus kemudian untuk laporan lateral ya lateral lateral itu bisa kita ibaratkan seperti horizontal jadi horizontal itu kan mendatar ya jadi laporan kepada sesama atau biasanya laporan misalkan dalam perusahaan itu adalah laporan dari satu divisi ke divisi lain secara horizontal seperti itu jadi levelnya memang dia sama levelnya namun disampaikan kepada bagian yang berbeda gitu kan misal ketika pihak pemasaran melaporkan kepada produksi seperti itu misalkan ya bagian divisi keruangan gitu melaporkan kepada bagian produksi seperti itu jadi memang secara ini ya secara 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 lurus ya secara horizontal seperti itu jadi memang supaya koordinasi antara divisi seperti itu bisa terlaksana gitu kemudian selanjutnya ada laporan secara internal dan laporan secara eksternal gitu internal gitu ya jadi kalau laporan secara internal hanya disampaikan ya hanya disampaikan pada lingkungan lingkungan internal saja gitu kan dan ketika laporan eksternal nah ini nih yang saya bilang tadi jadi ada laporan tadi kan ada laporan yang dipublikasikan dan laporan yang tidak dipublikasikan jadi kita bisa melihatnya dari segi sini nih dari laporan internal dan laporan eksternal ketika laporan internal memang untuk kalangan kalangan terbatas ya kalangan internal perusahaan saja namun kalau yang eksternal sendiri di laporan yang ditujukan untuk lingkungan luar perusahaan atau organisasi contohnya adalah yang tadi ketika laporan laporan keuangan yang bersama kebanyakan memang perusahaan-perusahaan yang grup grup atau kita bisa melihat kita bisa melihat bahwa itu perusahaan grup publik atau tidak itu dari belakangnya jadi ketika ada PT gitu ya geres ST TBK nah itu TBK itu adalah terbuka berarti dia perusahaan itu adalah grup publik biasanya dia melakukan laporan secara eksternal gitu ya mengenai bagaimana kondisi keuangan selama setahun seperti itu itu namanya laporan untuk eksternal oke terus kemudian laporan ada lagi laporan berkala gitu kan ternyata ada laporan berkala itu adalah laporan yang sudah ada jadwalnya seperti itu jadi sudah dibikin timeline timeline atau jadwal atau apa namanya waktunya sudah dibikin waktunya seperti itu kita bisa bikin seperti itu misalkan per apa per bulan per minggu per per tahun atau seperti apa itu jadi laporannya adalah laporan secara berkala biasanya kalau laporan itu pada umumnya laporan berkala itu adalah ada per trismester gitu ya per tiga bulan ada juga yang paling umum itu adalah per enam bulan per semester itu yang umum ya atau annual atau annual itu adalah tahunan laporannya secara tahunan gitu terus kemudian yang terakhir itu adalah laporan fungsional jadi fungsional fungsi gitu ya fungsional jadi kita melihat bahwa laporan ini adalah laporan yang memang ditulis untuk untuk sebuah fungsi-fungsi tertentu misalkan ini adalah laporan keuangan seperti itu ada laporan mengenai HRT atau laporan mengenai persenal jadi udah banyak ya ada laporan formal ada informal kemudian ada bagaimana isinya panjang pendek seperti itu terus bagaimana mengenai isinya disini informasional atau secara analisis informasional itu hanya seperti tentang informasi informasi gitu kan gampang nya gampang nya hanya memang disi sebuah informasi gitu kemudian informasional itu bisa baca ini jadi laporan penjual itu bisa masuk ke laporan informasional misalkan mengenai penjualan juga bisa terus misalkan mengenai laporan mengenai keuangan seperti itu bisa masuk ke laporan informasional yang hanya berisi laporan informasi atau memang hanya berisi misalkan laporan mengenai kondisi keuangan seperti itu jadi memang yang bersifat hanya informasi terus ada laporan vertikal dan lateral ingat bervertikal itu memang ya berbawah ke atas gitu ya pada umumnya atau lateral atau secara horizontal yang sama divisi kemudian ada laporan internal dan eksternal bagaimana di publis atau di di publish atau di publish itu eksternal atau hanya untuk lingkungan berbatas laporan berkala berdasarkan waktu ada juga laporan fungsional jadi berdasarkan fungsi-fungsi gitu ya misalkan laporan penjualan gitu ya keuangan seperti itu oke nah ini ini itu kan ada banyak kemudian teman-teman bisa melihat di buku semuanya pada buka buku jadi coba dilihat ya sekarang dibuka bukunya dan sekarang kita melihat di halaman 7.7 nih ya di 7.7 lihat gambar sudah buka semua ya bukunya dibuka teman-teman bagaimana bukunya ya itu kan ada gambar ya kontinium formalitas laporan jadi yang atas itu kan formal yang tau itu informal jadi ini ya ini pada umumnya gitu kan jadi yang formal itu adalah laporannya panjang gitu kemudian dia juga ini ada penelitian ilmiah gitu kan yang paling atas jadi kalau formal laporan panjang itu contohnya adalah penelitian ilmiah seperti itu kemudian ada juga ketika formal ini terus ada laporan disini ada laporan surat terus kemudian yang sebelah kanan itu ada laporan ringkas terus ada juga kalau lebih ke tidak informal itu ada memo laporan berkala ada memo laporan tidak berlutin atau yang terakhir itu adalah laporan laporan performa berkala